Alhamdulillah cair, bansos cair hari ini nominalnya Rp600.000 bisa diambil di Bank Himbara maupun di PT.Pos Indonesia Nah, bantuan apakah tersebut teman-teman? Apakah BPNT cair 3 bulan untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret sudah dicairkan? Simak informasi yang keakhir setelah intro berikut ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting yaitu Alhamdulillah cair, bansos cair hari ini nominalnya Rp600.000 bisa diambilnya di Bank Himbara dan juga PT.Pos Indonesia Nah, bantuan apakah tersebut sampai sosial? Apakah BPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret sudah dicairkan? 3 bulan sekaligus? Nah, kita akan cari jawabannya di video ini Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal, alamin Baik, sahabat sosial dimanapun Anda berada langsung saja kita ke informasi selengkapnya Sebelum kita ke informasinya bahwa saya informasikan terlebih dahulu untuk jadwal pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 yang diprediksi adalah dicairkan di minggu ketiga dan empat diuntur ke bulan Februari tahun 2023 Ini menurut informasi dari PLT Dirjen Linjam Sos, ya sahabat sosial Jadi, para KPM mohon bersabar tunggu di bulan Februari terlebih dahulu, ya untuk pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 dan juga untuk proses verifikasi masih berjalan hingga akhir bulan ini, ya sahabat sosial Saya doakan semoga kalian masuk ke dalam SK Penerima Nah, langsung saja kita ke informasinya bahwa ada saldo masuk Rp600.000 pada hari ini kemudian bisa diambil di Bank Himbara dan juga PT.Pos Indonesia Ini ada di beberapa daerah sudah cair pada hari ini Sahabat sosial, apakah bantuan ini adalah PPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret Kita bahas bersama-sama, ya sahabat sosial Jadi, pada hari ini, sahabat sosial ada saldo masuk Rp600.000 ini adalah untuk bantuan atensi anak yatim, ya sahabat sosial Yang sebelumnya, untuk bantuan atensi anak yatim untuk alokasi Oktober, November, dan Desember itu terakhir pada tanggal 4 Januari tahun 2023 sampai dengan hari ini ternyata masih ada proses pencairan untuk atensi anak yatim yaitu untuk hari ini terpantau di Sumatera Utara yaitu di daerah Labuan Batu Utara, ya sahabat sosial kalian nanti bisa diinformasikan bahwa di Labuan Batu Utara hari ini sudah cair dan ada beberapa daerah lainnya juga cair pada hari ini untuk atensi anak yatim Rp600.000 nanti kita akan berikan bukti-buktinya sahabat sosial apabila pada hari ini juga cair untuk atensi anak yatim kemudian juga bisa diambil di Bank Himbara baik itu Bank PRI, Mandiri, dan juga Bank BNI dan ada juga yang dicarikan dengan Bank BSI khususnya orang untuk masyarakat Aceh, sahabat sosial kemudian untuk bantuan Rp600.000 ini apabila anak yatim tersebut, sahabat sosial tidak memiliki rekening Bank atau tidak dibuatkan maka akan diambilnya di PT. POS Indonesia terdekat ataupun pihak PT. POS Indonesia yang akan menghampiri ke rumah-rumah atau door-to-door untuk mengantarkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu atensi anak yatim tersebut kemudian sahabat sosial untuk yang mempunyai rekening atau dibuatkan rekening karena ada yang dibuatkan rekening langsung oleh pendamping sosial yaitu untuk Bank BNI, BRI, Mandiri, dan juga BSI itu juga bisa langsung mengambil bantuannya pada hari ini di bank-bank yang sudah disebutkan tadi tentunya didampingi oleh para pendamping masing-masing ya sahabat sosial agar pengambilannya aman dan tentunya ada pengawasan dari para pendamping sosial dari masing-masing daerah ya sahabat sosial kemudian apakah di daerah kalian sudah cair untuk atensi anak yatim kalian bisa tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaan atau sharing kepada kami agar kami bisa sedikit menyampaikan kepada Kementerian Sosial untuk beberapa daerah yang belum dicairkan untuk atensi anak yatim kemudian syarat untuk mendapatkan bantuan atensi anak yatim ini adalah sahabat sosial tentunya anak yatim tersebut sudah masuk ke dalam data DTKS kalau belum masuk ke dalam data DTKS walaupun anak tersebut adalah anak yatim, yatim piatu maupun piatu itu tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut maka apabila kalian mempunyai keluarga, kerabat, kemudian tetangga ataupun lainnya ketika ingin mengusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial segera laporkan kepada pendamping sosial terdekat kemudian agar memasukkan data si anak yatim tersebut untuk mendapatkan ataupun dimasukkan ke dalam data DTKS terlebih dahulu agar nanti Kementerian Sosial memverifikasi dan validasi apabila memang anak yatim tersebut layak mendapatkan bantuan sosial maka akan langsung diberikan bantuan atensi anak yatim yaitu 200 ribu rupiah ya sahabat sosial per bulannya nah ada informasi terbaru dan mengembirakannya yaitu ini kemungkinan untuk bantuan atensi anak yatim ini sahabat sosial itu akan diberikan atau akan menjadi bantuan reguler seperti bantuan PKH dan juga BPNT ya sahabat sosial ini kita tinggal menunggu apakah disetujui oleh Kementerian Keuangan sebagai anggaran di tahun 2023 nanti apabila disetujui maka bantuan atensi anak yatim ini akan dilanjutkan di tahun 2023 tentunya untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret yang akan segera kemungkinan akan dicairkan apabila sudah disahkan baik itu dari Presiden, Kementerian Keuangan nah jadi sudah jelas ya sahabat sosial bahwa yang cair pada hari ini adalah bantuan atensi anak yatim jadi bukan untuk bantuan BPNT alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret untuk informasi terkini untuk bantuan sosial BPNT itu akan dicairkan berbarengan nanti ketika PKH TAP ke-1 tahun 2023 sudah dicairkan ini yang kemungkinan bulan Februari maka kemungkinan BPNT-nya pun akan mengikuti ya sahabat sosial biasanya untuk PKH terlebih dahulu di SKK kemudian SP2D-nya diturunkan baru BPNT mengikuti karena Kementerian Sosial tentunya berfokus kepada KPMPK terlebih dahulu karena memiliki banyak komponen ya ibu hamil, anak usia dini, kemudian komponen pendidikan dan juga komponen kesejahteraan sosial seperti lansia dan juga disabilitas ya sahabat sosial nah itulah informasi sementara pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua salam dan untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati